Intro Kita masuk ke segmen yang inspiratif ya Sebagian orang mungkin merasa geli atau jijik Ataupun takut terhadap hewan pengerat yang namanya tikus Reza Kalau lia gimana? Takut? Takut lah Itu kan takut digigit atau geli-geli gitu kan Nah tapi ini berbeda dengan seorang pria di Subang, Jawa Barat Berkat beternak tikus dirinya mampu mendapatkan penghasilan hingga jutaan rupiah per bulan Kita simak dalam inspirasi pagi berikut ini Usaha tikus ternak ini dilakukan Jaja Warga desa sukaresmi Pabuaran, Subang, Jawa Barat Dengan menggunakan puluhan kotak kayu sebagai kandang Ia mengawinkan satu ekor tikus jantan dengan 4 hingga 6 ekor tikus betina Sementara untuk jenisnya Jaja memilih jenis mencit atau tikus putih berukuran mungil Serta jenis rat atau tikus yang berukuran besar Dalam beternak tikus, seekor tikus betina yang sedang bunting harus dipisahkan Dan bisa melahirkan hingga 12 ekor anak tikus Sementara untuk pemberian pakan Jaja bisa menggunakan limbah empas kelapa yang dicampur dengan pelet atau pakan ternak Jaja mengaku ide usahanya ini berawal saat dirinya kesulitan Mendapatkan pakan untuk ular sanca peliharaannya Sejak itu, ia kemudian menjadikan tikus sebagai lahan usaha Yang ternyata sanggup mendatangkan rezeki hingga jutaan rupiah per bulannya Bahkan sekarang ini, Jaja mengaku kewalahan dalam memenuhi permintaan pelanggan Yang datang dari berbagai daerah Seperti Subang, Karawang, dan Purwakarta Demi menjaga lingkungan, Jaja mengaku tetap memperhatikan kebersihan kandang tikus-tikusnya Dan memberikan disinfektan secara berkala Umumnya tikus putih ini banyak dicari oleh para komunitas reptil Baik ular ataupun biawak sebagai pakan Selain itu, tak jarang juga digunakan untuk penelitian di laboratorium Dian Firmansyah, Subang, Jawa Barat